oke kalau bila mana terjadi bit bumi protok , ini adalah bearing as ulinya ataupun bearing dari bak CVT dia sudah hancur Oke mas bro selamat pagi ini saya nggak sempet bikin video ketika awal datang motornya kalau digas dia sedikit jadi ketika dibongkar ternyata kondisi dari bearing mbak cwt nya dia hancur ini kemungkinan juga dari kondisi kurang perawatan sehingga bearing nya atau kuningan bos ini dia hancur atau juga dari as as shaft drive nya ini dia sedikit oleng atau as puli nya ini sedikit oleng yang mengakibatkan dari bearing mbak cwt nya dia hancur makanya nanti kita periksa apa dari bearing nya atau dari as drive nya yang hancur apa yang oleng kalau oleng ini kita bisa kasih solusi dengan menggunakan as drive nya kepunyaan k81 kepunyaannya bit echo yang tanpa menggunakan o-ring sehingga gak cepat bikin rusak pada bagian bearing mbak cwt nya nah oke dibuka dulu mas hanam nanti kita belikan as drive nya as puli nya kepunyaan bit k81 oke disini saya membeli untuk shaft drive ataupun as puli ini kita memakai kepunyaannya bit echo yang kodenya ke81 kalau yang untuk ke81 disini dia tidak ada bagian got-gotan ataupun nok tempatnya seal saya sendiri cenderung gak suka ketika memasang as disini yang menggunakan seal kenapa kalau seal nya dia aus biasanya dia sering longgar dan oblak makanya kalau oblak yang dihantam pertama adalah bearing dari asbak cwt nya tapi barangkali teman-teman ada yang suka kadang ada yang gini seperti motor motor Mio C atau apa nah dia malah dikasih got-gotan tapi itu istilahnya ya inspirasi dari para mekanik tapi kalau saya lebih cenderung gak suka lebih baik yang dipasang yang polosan nah kenapa demikian generasi motor Suzuki dia gak ada kayak gini dia malah lebih kuat nah itu inspirasi dari saya gak tau kalau inspirasi dari teman-teman juga mene ketehe soft drive harganya seratus berapa 110 110 alam ma ucul ini diameternya panjangnya sama diameter panjangnya sama terus panjangnya juga sama cuma beda tidak ada bagian got-gotan tepatnya seal saya cenderung lebih suka yang pakai as drive nya yang ini daripada yang kepunyaannya KZL cenderung lebih suka yang di ISP nya karena dia gak ada lagi tempatnya seal oke kalau yang suka dikasih seal kadang ini malah dikerenda dibuat got-gotan oke ya mas bro tinggal kita pasang sama proses pemasangannya kalau ini sudah dipasang sama mas Anam ini kelakar basi fitinya sudah diganti yang tanpa bos ini mas Anam dipasang saja mas Anam mas Anam sudah center pas tengah nah kalau ada yang punya tracker trek as ini bisa dimanfaatkan kalau yang gak punya ya kita pakai media ini bawaannya dibuat nge track terserah sama saja tentra apa belum masuk 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 lanjut coba dilihat dari sini Mas Anam yang nge-try masuk đó set muda up Hai sudah lepas tinggal kita pasang penahani hai 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 Oke, ini yang lama Dia oleng Akibatnya Jadi Bearing CVT-nya ini Dia hancur Ini kita sudah pasang pakai kepunyaan Soft drive-nya K81 Alah, hutannya bit echo Mencolot, mas bro Nah, ini dia sudah center Kenapa kok bikin oleng Bisa jadi di sini Bearing-nya ini aus Lama tidak diganti Maka asnya dia ikut oleng Atau juga dari Ini mungkin O-ring-nya dia tidak ada Atau dari bearing-nya dia 6204-nya dia sedikit oleng Juga bisa Sehingga menghantamnya Menghancurkan dari bearing Bak CVT Oke, itu saja ya mas bro Tinggal kita proses pemasangan Dan kita coba Ini sudah center Dan bagus Oke mas bro Ini sayang untuk kondisi langsamnya kurang enak Dan matian Karena Eh, berapa tekanan nih? Coba dicek Ya bentar Tidak bobo Hah? Tidak bobo Tidak bobo Diletak Hah? Diletak Terukun lagi ya Terukun Berapa tekanannya? 10 juta 10 juta Tekanannya 10 juta bro Coba di Coba dinyalakan Sangat lemah sekali ya mas bro Ini 10 PSG Ini motornya Tidak akan bisa enak Langsam juga ginjal Motornya matian Itu PR yang kedua Nah Itu Kondisi dari bearing CVT-nya Ini gardannya aman Tinggal tarin ke orangnya Katanya Nanti dulu ya mas Gantian Ini penyakitnya Rotak sama pempesnya Kita ganti Tapi berhubung Gininya Mepet Jadi Apa boleh buat? Saya juga gak bisa berbuat apa-apa Kalau gininya Mepet Saya cuma bisa doa Saya juga bisa bantunya doa Semoga banyak rezeki yang banyak Sehingga balik ke bengkel saya lagi Gitu ya mas bro Oke cukup sekian Dan terima kasih Perbaikan Dari penggantian As Soft drive Sama Pairing Bak CVT-nya Mantap Bersambung Bersambung Bersambung